Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk cerita kali ini, saya akan menceritakan sebuah cerita horror yang diambil dari salah satu akun kaskus yang bernama Indra 057 dan cerita ini berjudul Misteri Hutan Tawengan Inilah cerita selengkapnya Anggada dan Angginita, dua orang kakak beradik kembar merupakan novelis terkenal yang sudah menerbitkan puluhan novel bestseller dengan nama Pena, Anggadita gabungan dari kedua nama mereka Spesialisasi mereka adalah cerita horror dan cerita misteri dan karena totalitas mereka dalam berkarya tak jarang mereka harus mengunjungi lokasi-lokasi yang dikenal Angker untuk mendapatkan inspirasi dalam membuat cerita Hingga suatu saat, berawal dari sebuah treat sederhana yang diunggah di sebuah media sosial membawa mereka ke sebuah petulangan mistis yang tak pernah mereka lupakan sumber hidup Bagaimana kisah petulangan mereka? Mari kita simak kisahnya di bawah ini Bang, coba lihat deh Anggi menunjukkan smartphone-nya kepada sang kakak yang nampasibuk di depan laptop Apaan? Tanya Angga tanpa menoleh Ini cerita kayaknya bagus kalau diangkat menjadi sebuah novel jawab Anggi Angga menerima smartphone dari tangan sang adik lalu membaca sekilas apa yang tertulis di layar smartphone itu Sebuah treat sederhana yang diunggah di sebuah akun media sosial menceritakan tentang sebuah misteri yang menyelimuti sebuah desa terpencil dan hutan yang mengelilinginya Sempat ia melirik nama sang penulis yaitu Indra 057 Nama yang asing Mungkin penulis baru Nggak seru ah Angga mengembalikan smartphone sang adik Apa enaknya membuat novel dengan mengambil cerita yang sudah ditulis oleh orang lain Nggak ada salahnya kan Anggi gembali duduk di sofa yang berada tak jauh dari meja kerja sang kakak Malah enak kok kita tinggal mengembangkan ceritanya Tak perlu susah payah mencari ide Kata penulis profesional Ngi Angga menghentikan sejenak kesibukannya Dan memutar tempat duduknya hingga menghadap para Anggi Menulis itu bukan hanya sekedar membuat tulisan Lalu dijual untuk mendapatkan royalti Ada kodetiknya juga Pelagian kalau bukan dari ide sendiri Abang kurang serik Iya Anggi tahu bang Anggi paham betul dengan sifat kakak kempatnya itu Tapi bukan Anggi namanya Kalau harus menyerah begitu saja Dalam memperjuangkan keinginannya Tapi sudah dua bulan lho Kita menganggur Tak ada ide sama sekali Jadi apa salahnya kita coba dulu Apalagi kata penulisnya nih Kejadian yang ia tulis tuh Merupakan kisah nyata lho Siapa tahu benar Dan kita Bisa mendapatkan lokasi kejadiannya Bisa mengadain riset kesil-kesilan Hitung-hitung sekalian riburan lah Bosan juga aku Di bulan di rumah tanpa kegiatan Dan pancingan Anggi pun berhasil Kalau sudah berbawa petualangan begini Tak mungkin Angga bisa menolak Mereka memang penulis profesional Untuk menghasilkan sebuah karya Mereka rela menjelajah hutan belantara Mendaki gunung Atau menyusuri tempat-tempat asing Yang terpencil Melakukan riset demi kesempurnaan karya mereka Jadi tak heran Kalau novel-novel karya mereka Selalu menjadi yang terbaik Ya sudah Angga kembali menghadap Karya laptopnya Coba kamu hubungi penulis cerita itu Buat jadwal untuk ketemu Biar lebih enak nanti ngobrol-ngobrolnya Yes Anggi bersorak dalam hati Lalu mulai sibuk Dengan smartphone-nya Berselancar di dunia maya Mencari alamat akun Penulis cerita tersebut Susuki katana warna hitam itu Berbelok memasuki garasi Si pengemudi Turun setelah memantikan mesin Lalu membanting pintu Dengan sedikit kasar Wajah cantiknya menampakkan Berjuta kekesalan Sedang seorang pria Tampan yang duduk di pangku Terus menatapnya Dengan penuh keheranan Bagaimana? Tanya si biat tampan Sinting Ternyata orang itu lebih horror Daripada cerita yang ia buat Gadis berambut seboi itu Menghenyakan pantatnya di pangku teras Melepas kaca mata hitamnya Dan melempar ke atas meja Anggat tersenyum Ia tahu betul siwasan adik Pasti telah terjadi sesuatu Yang kurang mengenakan Coba ceritakan yang jelas Dan datang-datang Langsung sewat gitu Coba pembayangkan Orang itu berani mengusirku Setelah menolak mentah-mentah Apa yang telah kutawarkan Bahkan Ia tega membanting pintu Tepat di belakang pantatku Benar-benar gila Semu rumur Baru kali ini Aku bertemu dengan orang Sekasar itu Anggi menghirik kalimatnya Dengan menyambar Sekelas teh Milik kakaknya Lalu menenggaknya Hingga ludas Tak tersisa Anggatnya menahan tawa Adik kembangnya itu Kalo lagi kesel Bicara pun tak pernah Memakai rem Hmm Ya sudahlah Mungkin bukan jodoh munggi Hah Jodoh Amit-amit deh Aku dapat jodoh macam begitu Tampaknya saja Mirip ke Jogobodo Mana gak punya sopan cantun lagi Suara anggi meninggi Diikuti dengan bibir manisnya Yang cemerut Dan mata melotot Kera kakaknya Eh Bukan begitu maksud kakak Angga langsung Meralat kata-katanya Ngeri juga Kalo melihat anggi Sudah melotot gitu Karena biasanya Akan langsung Disambu Dan jubitan Yang membuat kulit Jadi merah Selama tiga hari Maksud kakak Jodoh dalam hal bekerja Lebih baik Kurungkan saja Niatmu itu Kalo dia menolak Sampai sekeras itu Berarti Memang ada alasan Alasan tertentu Yang dia pertimbangkan Justru itu Yang bikin aku penasaran Bang Suara anggi Sedikit melunak Sudahlah Buang saja Rasa penasaranmu itu Masih bisa Mencari diri lain kan Untuk membuat cerita Bujuk angga Enggak bang Aku sudah terlanjur Tertarik dengan cerita itu Abang siap-siap saja Besok kita berangkat Kesana Tegas sanggi Hei Bagaimana kita kesana Kalo lokasinya saja Kita gak tau Ngi Jangan nekat deh Abang lupa ya Adikmu ini lebih cerdas Dari sini cikudu bang Abang siapkan saja Segala suatunya Aku akan mencari Petunjuk Dari cerita Yang dia tulis itu Sepintar apapun Dia menyamarkan Nama-nama Dan tempat Yang dia tulis Aku yakin Sedikit banyak Dia ada terpleset Dari Menuliskan sedikit Petunjuk Tapi ngi Hah Angga hanya Geleng-geleng kepala Melihat Sang adik Sudah menghilang Kedalam rumah Jika sudah begini Mau tak mau Ia harus menuruti Kehinaan adik Kembatnya itu Sementara itu Di kamar kontrakannya Permadi resah Kedatangan gadis Bernama Anggi Ke rumah Kontrakannya Kemarin pagi Membuat pikirannya Tak tenang Ia memang Telah menolak Kehinaan gadis itu Bahkan ia tega Mengusirnya Dengan sedikit kasar Permadi Permadi memang Menyesal Dan merasa Bersalah Telah memperlakukan Anggi Dengan kurang sopan Padahal Gadis itu Datang dengan Baik-baik Dengan niat Yang baik pula Tapi Bukan rasa Bersalah Yang membuat Laki-laki Peremput gondong itu Resah Tapi Sorot mata Gadis Bernama Anggi itu Ia pernah Mengenal Sorot mata Setienis itu Dan ia tahu Tindakan apa Yang akan dilakukan Oleh seorang gadis Yang memiliki Sorot mata Seperti itu Jika mendapatkan Sebuah penolakan Hah Aku harus bertindak Batin Permadi Ia memang Tak mengenal Gadis itu Tapi Ia tak ingin Orang yang Tak berdosa Menjadi korban Kekejaman Dari sebuah Keserakahan Pelan Permadi Meraih Smartphone-nya Di atas meja Lalu Mengatik Wara pakalimat Dan mengirimnya Ke nomor Yang kemarin Ditinggalkan Oleh Anggi Episode Virasat Angga Dan pesan Di tengah perjalanan Pagi itu Kedua Saudara Kembar Angga Dan Anggi Sudah berada Di atas Kataanah Hitam Yang meluncur Pelan Membelah Jalanan Ibu kota Tujuannya Sebuah kota Kecil Di ujung timur Provinsi Jawa Tengah Entah bagaimana Anggi Bisa menentukan Dan begitu Yakin Kalau kota itu Adalah lokasi Yang dimasuk Dalam cerita Yang ditulis oleh Akun Indra 057 Tapi Itulah Keistimewan Anggi Otaknya Secadar Detektif Sempat Terjadi Perdebatan Kecil Sebelum Perangkat Tadi Berawal Dari Angga Yang Merasakan Virasat Baik Dan Menganggap Bahwa Apa Yang Mereka Lakukan Itu Adalah Suatu Kesalahan Ditambah Dari M 소개 Yang dialami Semalaman Membuat Perasaan Angga Tidak Enak Kalau Angki memiliki keistimewaan dan otaknya yang cerdas Angga lebih istimewa dalam ketajaman isting Virasat yang ia rasakan jarang sekali meleset Namun akhirnya Angki juga yang unggul dalam perdebatan itu Karena selain berotak cerdas, si cantik bermulut comel itu juga Seorang perayu ulung Hingga akhirnya disinilah mereka Di atas mobil tua menyusuri jalanan ibu kota menuju ke arah timur Anggi yang memegang kemudi dan sedang Angga duduk di sebelahnya menjadi navigator Jalur nontol yang mereka pilih Karena jiwa petulangan mereka mengatakan kalau jalur ini lebih menyerahkan Smartphone Angga di atas dashboard bergetar Tolong dong bang, Anggi melirik kakaknya Angga pun meresmaton itu dan melihat pesan yang masuk di aplikasi whatsapp Oh ternyata diam-diam kamu sudah punya pacar ya Gumam Angga setelah membaca pesan itu Pacar? Apaan sih bang? Kalau punya juga bang pasti tahulah Pacar dari siapa sih? Anggi masih tetap fokus mengemudikan mobilnya Dari nomor segan sekian, gak ada nama, cuma nanya sudah sampai mana Anggi mengerjakan keningnya Ia tak mengenali nomor itu Pun ia juga tak memberitahu siapapun tentang kepergiannya pagi itu Ia meminta bangnya untuk membalas saat itu Jadi balas, dan tak lama kemudian Balasan dari seberang masuk Permahadi, nama yang tertulis di layar ponsel itu dibaca Angga Membuat Angga semakin yakin mengerjakan dahinya Gila, benar-benar orang itu titisan kejokoburuk kali ya Dari mana dia tahu kalau kita pergi? Siapa maksudmu? Angga masih belum paham Penulis cerita itu bang Permahadi nama aslinya Keren sih namanya Tapi orangnya Ucapan Anggi terpotong oleh rington tanda pesan masuk Aku tahu kalian akan pergi Meski sudah aku peringatkan Pikirkan lagi lihat kalian Di sana berbahaya Nyawa kalian bisa menjadi taruhannya Angga membaca pesan untuk adiknya Sit Anggi melirik kaca spion Jangan-jangan dia membutuhkan kita bang Angga ikut menoleh ke belakang Tapi tak ada yang mencurigakan Jalanan lumayan sepi Karena memang sudah memasuki daerah luar kota Hanya ada beberapa sepeda motor Dan satu mobil pickup di belakang mereka Mereka kembali memfokuskan pandangan ke depan Dan Sial Mendadak Anggi mengejak pendal rem kuat-kuat Saat tiba-tiba sekor kucing hitam meloncat Dan pelari menyeberang jalan Angga turun Dan melongo ke kolong mobil Mati Desisnya saat melihat kucing itu tergetak dengan kepala hancur Ucat wajah Anggi Mendengar kata sang kakak Teringat mitos Bahwa menabrak sekor kucing Merupakan pertanda yang tidak baik Anggi Dilihatnya Anggi masih terbangong dengan wajah pucat Sepertinya gadis itu masih shock Kamu gesergi Biar abang yang gantil menyatir Angga memahami keadaan sang adik Akhirnya Katana hitam itu kembali meluncur ke arah timur Kali ini dikemudikan oleh Angga Dengan Anggi yang duduk di sebelahnya Dengan wajah yang masih pucat Dan pandangan kosong Karena shock Episode operan di warung kopi Anggi menggeliat Dan buka matanya Dimana ini Gadis cantik itu mengedarkan pandangannya Ah Ia tertidur dalam mobil Di tempat yang betu asing Suasana gelap dan sepi Dilihatnya Arloji yang melingkar di pergelangan tangannya Jam 04.15 pagi Dengan malas Anggi buka pintu mobil dan keluar Bahwa dingin Kas pedesaan Segera menyambutnya Membuat gadis itu Reflek melapatkan jaket yang dikenakannya Sekali lagi Ia mengedarkan pandangannya Ada bangunan besar di depannya Sebuah pasar tradisional Di sudut tempat parkir Nampak beberapa laki-laki duduk di atas motor Sambil mengobrol Mungkin tukang ojek Dan di sudut yang lain Nampak ibu-ibu gemuk menjual kopi Menggelar dagangannya di atas meja kayu Di atas meja kayu reot Dengan diterangi lampu menyak tanah Di sampingnya Nampak Angga duduk di atas tikar Yang digelar di pelataran parkir Menikmati jengker kopi Ditemani oleh seorang laki-laki muda Berselimut sarung kumal Anggi bergegas Melangkah mengambil abangnya itu Kenapa aku gak dibangunin sih bang Anggi duduk di samping Angga Sekilas ia melirik laki-laki Teman ngobrol sama abang Laki-laki itu juga Melihat kera Anggi Dengan tatapan yang tak disukai oleh Anggi Cara menatapnya Sampai si kucing melihat ikan asin Anggi tak suka dengan cara Memandang seperti itu Kamu tidur lelop sekali Tak tega aku membangunkanmu Oh iya, kenalkan Ini mas Parto Kebetulan dia warga desa yang akan kita tuju Dan juga bersedia mengantar kita ke sana Jawab Angga Parto Laki-laki itu mengulurkan tangannya Diringi dengan senyum yang dibuat semanis mungkin Anggi dengan sedikit segan menyambut uluran tangan itu Dan menyebutkan namanya Jadi kita sudah sampai Anggi menyalakan sebatan rokok mentolnya Lalu menghisapnya Lalu mengembuskan asapnya kuat-kuat Tak lupa juga Ia memesan segelas teh panas kepada si penjual kopi Hampir Masih sekitar lima atau enam kilometer lagi Untuk menuju ke desa itu Jelas Angga Dan kita butuh persiapan ekstra Jalan menuju ke sana Rumah yang ekstrim Kata mas Parto Betul mbak Jalannya susah Sempit Licin dan berlumpur Apalagi sekarang musim hujan Tanpa dibersilakan Laki-laki bernama Parto itu Menyambung Bahkan tanpa dibersilakan pula Ia menyambar bungkus rokok milik Anggi Mengambilnya sebatang Lalu menyalakannya Maklum Desa kami sangat terpencil Dan jarang dikunjungi orang luar Lanjut mas Parto Sambil terpatuk-patuk Anggi tersenyum kejut Mungkin laki-laki itu Tak terbiasa menghisap rokok mentol Apa benar desa itu Angger? Anggi bertanya langsung To the point Sambil mengeluarkan kameranya Lalu menjepret Sibu penjual kopi Yang sedang menyiapkan teh panas Pesanannya Bukan desanya yang Angger mbak Tapi hutan yang melilingi desa Soal keanggerannya Jangan ditanya Jal memahar Jal memati Kalau kata orang Bahkan Hampir semua warga kami Habis dimangsa Pengunyutan itu Mas Parto Membuang rokok mentol Yang baru sekali disapnya Lalu Beralih mengambil rokok kretek Milik Angga Habis dimangsa Maksudnya Untuk pertama kalinya Anggi menatap Dan kalau ngomong to Mbotona Ibu penjual kopi itu Menukas ucapan Parto Setelah menghidangkan teh panas Pesanan Anggi Mas Parto Yang ternyata adalah Anak dari Mbotona Hanya cengar sengir Terima kasih mbok Anggi menyeruput teh Pesanannya Aroma wangita yang membuat Rasa kantuknya Sedikit menghilang Maaf Kalau boleh saya tahu Mas dan mbak ini Dari mana Dan ada keperluan apa Datang ke desa kami Perempuan berbedan gemuk itu Ikut duduk di atas tikar Kami dari kota mbok Anggi melirik sekilas Karena Angga Yang sejak tadi Hanya diam Sambil mencatat di atas noticenya Semua percakapan itu Ia catat baik-baik Juga merekamnya Dan alat merekam Yang memang sudah disiapkannya Kebetulan saja Kami sempat mendengar cerita Tentang desa itu Dan kami tertarik Untuk mengunjunginya Oh begitu Mbotona Manggut-manggut Tidak ada yang menarik Desa kami mbak Maklumlah Desa terpencil Jauh dari keramaian Tapi apa betul Yang tadi dikatakan Mas Partom mbok Angga yang sejak tadi Hanya diam Mulai mancing informasi Maksud saya Tentang hutan Dan siluman monyet itu Entah lah mas Saya sendiri sulit Untuk percaya Tapi dari cerita Orang-orang tua Dan banyaknya Orang yang hilang Di hutan itu Sulit untuk Tidak mempercayainya Mbok Tona Menariknya Sepanjang Dan tentang siluman monyet itu Mbok Angga terus Mengejar Dengan pertanyaannya Panjang ceritanya Mas Mbok Tona Menurutkan posisi duduknya Bersiap untuk Mulai cerita Yang panjang itu Menurut cerita Dulu Desa kami adalah Desa yang tentram Dan damai Meski desa kami Dikelilingi oleh hutan Yang kata orang angker Tapi selama tidak Melanggar patangan Untuk tidak Masuk hutan itu Ya kami aman-aman saja Tapi sekarang lain mas Desa kami Sudah damai lagi Desa kami Diteror Banyak warga Yang menghilang Secara misterius Katanya Diculik oleh Makhluk penghuni hutan itu Sampai sekarang Desa kami Yang dulu ramai Menjadi sepi Betul itu mas Parto ikut Menyambung cerita simbonya Sementara Mbok Tona Berdiri untuk Melayani beberapa Tugang ojek Yang datang Mesan kopi Ada desa susus Yang matakan Kalau desa kami itu Dikutuk Dikutuk Hampir serempak Angga dan Anggi bertanya Iya Jadi dulu Beberapa puluh tahun yang lalu Desa kami Dilanda penyakit Aneh dan misterius Sudah banyak Dukun dan orang pintar Dipanggil oleh Papayan Atau kepala desa Untuk mengobati Warganya yang sakit Tapi Tidak ada yang berhasil Sampai akhirnya Ada salah seorang Dukun sakti Namanya Bahatmo Yang bilang Kalau apa penyakit itu Adalah kiriman Dari seorang Dukun santet Yang mendendam Kepala desa kami Dan mirisnya Dukun santet itu Masih warga Desa kami juga Warga yang geram Dan terprovokasi Oleh ucapan Dukun itu pun Mulai tersurut emosi Aksi menegam sendiri Tak bisa disekal lagi Orang yang dituduh Sebagai dukun santet itu Yang ternyata Adalah seorang perempuan Yang sedang hamil Tanpa suami Diseret berame-rame Ketepi hutan Ditelancangi Lalu dilempar Kedalam curang Tak cukup sampai disitu Rumah perempuan itu juga Dipakar Sampai ludes menjadi abu Sang kepala desa Tak sanggup Menahan emosi Warganya Lalu memilih Untuk mengundukkan diri Karena merasa gagal Lalu Kedudukannya Digantikan oleh Mbak Atmo Dukun sakti itu Nah semenjak saat itulah Desa kami Mulai di teror Satu persatu Hampir setiap malam Ada saja warga yang menghilang Secara misterius Sampai sekarang Desa yang dulu ramai Menjadi sepi Tinggal empat keluarga Yang masih tersisa Termasuk keluarga saya Kenapa Mas Parto Dan yang lainnya Masih tetap bertahan Kenapa tidak pergi saja Pindah ke desa lain misalnya Tanya Anggi Percuma mbak Sudah banyak yang mencoba Untuk pergi Pindah ke kota Bahkan sampai ada yang Pindah ke pulau seberang Tapi menurut cerita Yang saya dengar Nasib mereka Tajuk berbeda Kalau gak mati Dengan cara yang misterius Ia menghilang Tanpa jejak Cerita yang menarik Gua memanggi Tadi Mas Parto Sempat menginggung Soal siluman monyet Apa dukungannya Dan perempuan Yang katanya Dukun santit itu Saya juga kurang tahu mbak Lagi-lagi Mas Parto Meraih bungkus rokok Mentol milik Anggi Namun tak jadi Ia beralih Ke bungkus rokok Kretek milik Anggi Menurut cerita sih Hutan Angker itu Sebenarnya Adalah sebuah Kerajaan siluman monyet Siapa saja Yang berani masuk Kedalam hutan itu Tanpa izin Takkan pernah bisa Kembali dengan selamat Dan perempuan Dukun santit itu Dilempar ke jurang Yang ada hutan itu Mungkin dia mati Karena dasar jurang itu Dipenuhi dengan Batuk karang Yang tajam dan keras Tapi yang namanya Juga dukung sakti Mati dengan cara Seperti itu Mana dalam keadaan Ambil pula Arwahnya Tentu saja Tak akan pernah tenang Menurut Dukun sakti yang telah Menjadi kepala desa Yang baru itu Arwah perempuan itu Akhirnya Bersekutu Dengan raja Siluman monyet Dan mulai Mengarahkan Pasukan silumannya Untuk meneruh warga Lalu Sekarang gimana mas Apakah desa sampan ini Masih sering diteror Angga telah mencatat Semua cerita mas parto Di buku notesnya Angga telah mencatat Semua cerita mas parto Di buku notesnya Gak begitu sih mas Sekarang sudah aman Cuma rumah batmo saja Yang kadang masih sering diganggu Tapi yang namanya dukung Sakti pula katanya Gangguan-gangguan itu Tak pernah mempan Jadi Dukun itu sekarang masih hidup Tanya Anggi Masih mbak Tapi sudah jompo Gak bisa ngapa-ngapain lagi Cuma tergeletak begitu saja Datas jipan Dirawat oleh anaknya Yang meneruskan jabatannya Sebagai kepala desa Sekarang mungkin umurnya Sudah hampir 100 tahun Tapi ya begitu Orang sakti yang kebanyakan ilmu Biasanya susah mati Oh iya mas Tadi mas bilang Tak ada orang yang bisa selamat Kalau berani masuk kutan itu Apakah benar-benar Tadi yang pernah selamat sekalipun Anggi teringat dengan permadi Dan cerita yang ditulisnya Oh iya Saya ingat Pernah ada sekali warga desa yang masuk ke hutan Dan kembali dengan selamat Namanya permadi Tapi sekarang Sudah tidak tinggal desa lagi Kemana mas? Tanya Anggi antusias Cerita ini Bisa disesokan dengan cerita yang ditulis oleh permadi Diusir oleh Pak Atmo Katanya Dia bisa melawa sial Karena telah berani masuk hutan itu Dan kembali dengan selamat Akhirnya Mau gak mau Dia harus pergi meninggalkan desa Kasian sekali nasibnya Sudah kehilangan istri Harus disusir pula dari desa Sampai-sampai sang ibu menjadi gila Karena harus kehilangan anak Sekaligus dengan menantunya Kehilangan istri Maksudnya mas? Ya Si permadi ini Masuk ke dalam hutan Karena mencari istrinya Jadi waktu itu Ada sedikit silang pendapat Antara permadi dan istrinya Biasalah Masalah rumah tangga Silang pendapat yang berubah Menjadi sebuah petangkaran hebat Sampai-sampai sang ibu mengancam Mau minggat Dan masuk ke hutan Awalnya Permadi kira itu hanya segera ancaman saja Ucapan spontan karena sedang emosi Sampai akhirnya Istri permadi benar-benar pergi Dan tak pernah kembali Permadi yang panik pun menyesal Dan berusaha mencari ke dalam hutan Sampai berhari-hari Namun hasilnya nihil Beruntung Ia masih bisa keluar dari hutan Meski tanpa sang istri Cocok Cerita ini Nyaris sama dengan cerita yang ditulis oleh permadi Jadi Benar yang dikatakannya Kalau cerita yang ia buat Adalah sebagai senyata Meski sangat sulit Untuk diterima nalar Karena kejadian-kejadian yang ia ceritakan Saat berada di tengah hutan Sangat sulit sekali Untuk diterima dengan akal sehat Anggi tersenyum puas Tinggal selangkah lagi Untuk menguang kebenaran tentang hutan itu Dan sepertinya tidak akan mudah Mengingat ada larangan keras Untuk memasuki hutan itu Sampai disini dulu Untuk ceritanya Dan nantikan kelanjutan kisah ini Di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya